Jadi RBA itu singkatan dari Rahasia Berjalan Alami Itu ditemukan oleh seorang Indonesia juga Namanya Bapak Irman Syah Effendi Sekarang sudah tidak bongkok lagi, sudah baik, sudah sembuh, tidak lagi terasa sekarang Saya bisa jongkok, saya bisa bersihkan kamar mandi sendiri Sehingga saat setiap sel bernapas pun tubuh kita itu segar Pikiran kita yang tadinya mumet-mumet, pelau ringan Jarak telapak kaki belakang dengan telapak kaki depan itu Usahakan setengah panjang telapak kaki Selamat pagi sobat pendengar Good News di seluruh Kepulauan Nusantara Bahkan di mana saja saudara berada Inilah radio streaming Good News Studio Jakarta Kami kembali di udara melalui saluran digital streaming Dengan channel gsjagoodnews.radiostream123.com Membawakan acara siarannya untuk hari ini Sebuah obrolan rohani Sobat pendengar Good News Selamat mengikuti siaran kami Bersama saya hambanya Yusak Ruslim Selamat mendengarkan dan tetap semangat Ya sahabat Good News dimanapun sudah berada Selamat pagi, selamat berjumpa kembali Tuhan Yesus memberkati saudara Haleluya, salam sehat selalu buat saudara sekalian Haleluya Walaupun di tengah-tengah kita hari ini Pastor Yaakub berhalangan untuk hadir Tapi jangan takut saudaraku Masih banyak hamba-hamba Tuhan yang lain Yang akan menemani saudara Terutama hari ini dengan Ibu Teti Suriani Saya mau sapa beliau Selamat pagi Ibu Teti Selamat pagi Pak Yusak Betul kita tetap doakan Kita tetap support Pastor Yaakub Semoga kembali pulih Amin Kembali sehat Ya puji nama Tuhan Doa orang benar sangat besar khasiatnya Luar biasa ya Persatuan kita yang Tuhan di cintakan untuk kita bersekutu bersama Boleh saling menghibur Boleh saling menguatkan Saling berbagi seperti hari ini Kita akan berbagi ya Sesuatu yang pastinya akan berkati saudara sekalian Oleh karena itu Dengan tidak berlama-lama Karena kadang-kadang Satu jam Satu jam setengah Itu cepat loh saudaraku Apalagi kalau kita ngobrol Sesuatu yang Wow Rasanya Memberkati kita sekalian Oleh karena itu Saya serahkan langsung Acara ini akan dipandu oleh Ibu Teti Selamat pagi Ibu Teti Saya serahkan waktunya Silahkan Ya selamat pagi Sobat good news semua Good people semuanya Apa kabar pagi ini Semoga semuanya Sehat selalu Jika ada yang kurang sehat Seperti Pastor Yaakub pagi ini Sedang kurang sehat Mari kita doakan Agar saudara-saudara kita ini Dapat berpulih kembali Ya pagi ini Saya menemani Pastor Yusak Dalam acara Orkestra Obroran ringan Tentang kesejahteraan Dan kesehatan Kita bersama Pagi ini Topik kita cukup menarik Rahasia berjalan alami Apa itu? Nanti kita akan pupas Jalan tentu alami Sudah tahu semua Yang alami-alami Belakangan ini lagi trending Back to nature Gitu ya Apa sih rahasia berjalan alami? Tentu kita semua Sudah bisa berjalan kan Sejak kecil malah Gitu ya Sejak kita belajar jalan Ada yang sebelum Satu tahun Ada yang Diatur Satu tahun Nah Pagi ini Kita sungguh sangat Berbahagia Bersyukur Kepada Tuhan Karena kita dapat Mengetahui Dapat Membahas Tentang berjalan Apakah cara berjalan kita ini Sudah tepat Ataukah Cara berjalan ini Emang harus diatur ya Nah Mari kita akan mengupasnya Bersama dengan Bapak Yustinus Dan juga Dokter Julius Kita akan kenalan Satu-satu dulu ya Ada Ibu Betty juga Sebenarnya disini Tapi Ibu Betty Kita simpan nanti Buat di ujung ya Pak Setuju ya Pak Ada apakah di ujung Ikuti terus Ya Para pendengar radio Good news Juga Good people semua Yang sudah join Di Zoom Ikuti terus Simak Baik-baik Ada kejutan Di akhir acara ini Ya Yuk Kita sekarang akan Ke Payustinus Sumbogo Iskandar Dahulu Terima kasih Pak Yustinus Pak Julius Sudah Berkenan Bergabung Dengan kami Berbagi kasih Tuhan Silahkan Pak Yustinus Memperkenalkan diri Terlebih dahulu Selamat pagi Ibu Betty Pak Yusak Pak Dr. Julius Dan semua pendengar semua Perkenalkan Nama saya Yustinus Dari Natural Way of Living Di mana kami Pada pagi hari ini Mendapatkan Kesempatan Untuk Mengenalkan RPA Rahasia Berjalan Alami Kepada Bapak Ibu Semua Terima kasih Sekarang kita Beranjak ke Pak Julius Pak Julius Ini seorang dokter Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Pak Yusak Selamat pagi Pak Yustinus Selamat pagi juga pendengar Good News Terima Asik kesempatannya Kebetulan betul Saya seorang dokter Dokter kandungan Hanya lucu ya Kenapa sekarang Ada hubungan apa Dengan berjalan Itu dia pertanyaan saya Kita simpan nanti ya Kita lanjut saja Ke acara ya Oke Terima kasih Mungkin cukup sekian Perkenalan singkatnya Supaya tidak menghabiskan Waktu juga Tanpa berlama-lama Kita akan Memulai Membahas ini Mudah-mudahan Nanti setelah acara ini Kita bisa Memperbaiki Cara berjalan Kita masing-masing Itu kan tujuannya ya Pak ya Jadi supaya Hidup kita Lebih sehat Saya juga nih Tumben nih Pagi ini Udah pakai Kaul seperti ini Kayaknya Mungkin nggak ya Saya ikut Cara ini gitu Pengen tahu Sebenarnya Yuk kita kupas saja Sebenarnya apa sih RBA ini Kenapa disebut RBA Silahkan Pak Yustinus Oke Terima kasih Kesempatannya Ibu Teti Jadi RBA itu Singkatan dari Rahasia Berjalan Alami Oke 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 Kalau gitu Apakah ada Namanya Kalau ada yang Alami Apakah ada Cara berjalan Buatan Nah Kadang-kadang kan Orang mengatakan Pertanyaan itu Jadi memang Disini kita Memakai Alami Supaya Kita bisa Berjalan Sebagaimana Sebagaimana Tubuh kita Sudah Dijepatkan oleh Tuhan Oke Selama ini Kan kita Pada waktu Kita lahir Kita Sebetulnya Kita tidak pernah Diajarin bagaimana Cara berjalan Tetapi Kita disuruh Berjalan Oleh orang tua Kita Ayo nak Jalan Dan kita Tidak tahu Sebetulnya Waktu kita Masih Berumur Satu Tahun Gimana Cara Melangkahkan Kaki Kita Cuman Secara Naluri Oh Menggerakkannya Seperti ini Tanpa Mengetahui Apa Benar Atau Tidak Jadi Ayo nak Jalan Betul Jadi kan kita Biasanya Ayo nak Jalan Kita Di depannya Kita Mungkin Kita Pegangin Atau Kita Di depannya Dia suruh Jalan Sendiri Nanti Mungkin Kalau Bapak Ibu Masih ingat Kita Jatuh Dulu Terus Berang tua Meng-incurit Kita Ayo Bangun Bangun Coba Lagi Sampai Kita Bisa Berjalan Jadi Seperti itu Kalau Untuk RBA Sendiri Itu Ditemukan Oleh Seorang Indonesia Juga Namanya Bapak Irman Syah Effendi Beliau Lulus Sorry Betul-betul Asli Dari Indonesia Gitu ya Wah Ini temuan Anak bangsa Juga Ya Silahkan Pak Betul Jadi memang Betul-betul Temuan Anak bangsa Beliau Lulusan Dari Master of Science Dari California State University Dalam bidang AI Artificial Intelligence Pada usia 21 tahun Dimana beliau Waktu itu Belajar Double degree Ada mempelajari Dua mata kuliah Dan makna Cum Laud Oh Gitu Nah Kemudian beliau Juga Juga seorang Pengajar Dan penulis Tentang Buku Hati Dimana Hati Yang kita Bicarakan Ini Kalbu Selama Lebih Dari 20 tahun Pada Pada saat Beliau Mengajar Dan Dengan Berjalannya Waktu Beliau Juga Meneliti Dan Melihat Apakah Korel Tentang Korelasi Cara Berjalan Seseorang Dengan Bentuk Tubuh Dan Kepadatan Otot Bahkan Bagaimana Pola Pikir Dan Mood Secara Keseluruhan Kenapa Ini Penting Karena Pada Waktu Itu Pak Pak Irmansyah Sudah Mengajar Hati Kemudian Dia melihat Ada Perubahan Mood Dari Seseorang Yang dekat Dengan Beliau Pada Waktu Anak Beliau Itu Memakai Yang kita Sebut Sandal Kesehatan Tapi Saya Enggak Sebut Nama Merk Ya Mbak Ya Oh Ya Oke Tau Lah Ya Jadi Titlenya Itu Untuk Sandal Kesehatan Kan Banyak Sekali Di Luar Sana Nah Moodnya Berubah Moodnya Jadi Lebih Labil Kemudian Beliau Mempelajari Dan Menemukan Metode Itu Rahasia Berjalan Alami Beliau Mulai Memulai Itu Sejak 2013 Mulai Pertama Kali Diajarkan Pertama Kali Diajarkan Ke Lingkungan Kecil Lingkungan Kecil Kemudian Sampai Saat Ini Itu Sudah Lebih Diikuti Dari 10.000 Peserta Dari 17 Negara Kalau Kalau dulu Kalau dulu Kita Offline Sekarang Kita Online Ya Sesuai Dengan Kondisi Saat Ini Ya Pak Betul Bu Ternyata Karya Anak Bangsa Ini Sudah Mendunia Ada Di 17 Negara Wah Malu Saya Baru Tahu Ini Sekarang Pak Lebih Bagus Tahu Sekarang Daripada Terlambat Daripada Tidak Sama Sekali RBA Itu Adalah Kita Disebutnya Oleh Pak Irman Cah Rahasia Berjalan Alami Dimana Diajarkan Metode Berjalan Yang Alami Untuk Mengembalikan Kemampuan Tubuh Dalam Menyembuhkan Diri Sendiri Dan Melakukan Regenerasi Dari Tubuh Kita Sendiri Sebetulnya Kan Tuhan Tuhan Itu Sudah Menciptakan Tubuh Kita Dengan Semua Kemampuannya Kemampuan Menyembuhkan Diri Sendiri Kemampuan Meregenerasi Sel yang Aus Dan seterusnya Contohnya Gimana Contohnya Misalnya Kita Tersayat Misalnya Kita Tersayat Kemudian Kita Luka Nah Itu kan Luka Itu Kita Enggak Sebetulnya Kita Kasih Antiseptik Begitu ya Pak Julbius Bukan Obat Yang Untuk Menjahit Atau Menutup Luka Itu Atau Kita Tulang Patah Tulang Patah Kita Ke dokter Kita Digips Dan Dokter Digips Itu Kalau saya Enggak Salah Supaya Enggak Gerak Saja Si tulangnya Enggak Bergerak Sehingga Dengan Berjalannya Waktu Si tulang Itu Bisa Nyambung Lagi Dengan Berjalannya Waktu Luka Yang Sobek Tadi Bisa Nutup Lagi Tetapi Seiring Usia Kita Kemampuan Penyembuhan Diri Itu Berkurang Bahkan Hilang Total Aus Ya Kayak Mobil Semakin Lama Usianya Ada Bagian Bagian Yang Aus Mungkin Begitu Ya Kalau Misalnya Karena Bu Teti Tadi Mengambil Contoh Mobil Kan Mobil Itu Misalnya Ruda Berputar Itu Bisa Berputar Lancar Karena Ada Baringnya Ada Lahurnya Ya Kemudian Dikasih Pelumas Si Roda Itu Berputar Dengan Lancar Tetapi Kalau Kita Tidak Pernah Balancing Kita Tidak Pernah Spuring Nah Nanti Ada Bagian Bagian Roda Itu Yang Aus Jauh Lebih Cepat Dibandingkan Mobil Lain Yang Mungkin Lebih Tua Tetapi Perawatannya Spuring Balancing Ruten Ruten Setuju Ya Oke Iya Iya Mendengar Setuju Semua Seperti Itu Ya Jadi Dengan RBA Itu Sebetulnya Kita Bangkit Kan Lagi Kemampuan Tubuh Kita Untuk Melakukan Regenerasi Melakukan Penyembuhan Alami Nah Mungkin Sebelum Kita Kesitu Kita Perlu Tahu Dulu Apa Penyebab Penyebab Kok Kita Itu Penyebab Penyebab Jelek Kenapa Kita Itu Kok Bisa Cepat Jadi Aus Membuat Aus Tubuh Kita Nah Satu Yang Paling Sering Itu Sekarang Kita Sering Bawa Beban Berat Ya Tas Aja Berat Bawaannya Banyak Ibu Ibu Biasanya Nih Betul Kita Lihatkan Saya Ingat Saya Masih Itu Bilan kilo Lebih Apa Namanya Buku Bukunya Nah Kemudian Kedua Handphone Wah Begitu Kita Ngelihat Handphone Pasti Kita Nunduk Kita Nunduk Dan Kita Nggak Tadar Sebetulnya Tengkuk kita Ini kan Sering Pegel Banget Tapi Kita Akhirnya Kita Ngerasa Oh Memang Seperti itu Normal Kadang-kadang Kita Seperti itu Karena Terbiasa Apalagi Jaman Pandemi Minimal Handphone Ada di Tangan Kemudian Ketiga Pemakaian Laptop Kadang-kadang Karena Laptop Itu Lab Itu Apa Namanya Paha Jadi Ditaruh Di paha Kalau Misalnya Kita Tidak Tidak Ada Meja Otomatis Kita Begitu Ditaruh Di paha Kita Ngelihat Layar Pasti Kita Gini Padanya Mengbungkuk Yang Ekstrim Belum Lagi Kebiasaan Kebiasaan Makan Yang Tidak Sehat Yang Tidak Kita Jaga Rokok Dan Lain Lain Satu Lagi Mungkin Ini Kita Juga Sering Lakukan Waktu Kita Malam Mau Tidur Sudah Di Tempat Tidur Lampunya Sudah Dimatikan Pegang Handphone Lihat Youtube Dan Yang Lain Nah Itu Jadi Itu Yang Sering Kebiasaan Kebiasaan Salah Kita Yang Membuat Kemampuan Penyembuhan Tubuh Kita Itu Berkurang Atau Bahkan Hilang Sama Sekali Caranya Gimana Untuk Menghentikan Atau Mengurangi Dulu Karena Untuk Menghentikan Pasti Butuh Waktu Sampai Supaya Kita Bisa Mengembalikan Kemampuan Tubuh Kita Yaitu Dengan Yang Pak Irman Beri Nama Rahasia Berjalan Alami Nah Rahasia Berjalan Alami Dari Setelah Dipraktekan Itu Bisa Meningkatkan Kemampuan Kita Untuk Lebih Rilek Tidur Kita Juga Lebih Nyenyak Fokus Konsentrasi Pencernakan Pernafasan Farises Kemudian Kemarin Dua Minggu Yang Lalu Bu Wandan Bahkan Mengatakan Bahwa Beliau Sembuh Dari MM Yang Apa Namanya Setelah Digimu Dari Singapura Balik Dan Itu Setelah Beliau Rajin RPA Sangat Membantu Penyembuhan Berarti Betul Nah Kenapa RPA Itu Bisa Membantu Penyembuhan Karena Kita Kenapa Kita Bagaimana RPA Bisa Bantu Menyembuhan Kita Tahu Di Telapak Kaki Kita Di Seluruh Tubuh Kita Ada Otot Otot Di Telapak Kita Ada Titik Refleksiologi Refleksiologi Dan Oh Yang Suka Di Apa Namanya Pijat Pijat Di Telapak Kaki Betul Oke Oke Dan Kita Pada Waktu Kita Misalnya Bapak Ibu Yang Pernah Ketukang Pijat Kita Pijat Titik Refleksinya Setelah Selesai Kita Seger Iya Oke Padahal Si Tukang Pijat Ini Hanya Memijat Beberapa Detik Di Titik-titik Refleksi Logi Tadi Kalau Titiknya Pas Kita bisa Jerit-jerit Kesakitan Tapi Memang Setelah Itu Banyak Juga Yang Sebuh Iya Dengan Cara Berjalan Yang Diajarkan Di RPA Itu Posisi Kaki Kita Itu Akan Membuat Titik-tetik Zona Refleksi Logi Ini Akan Tertekan Dengan Alaminya Nah Bapak Ibu Kita Lakukan Sedikit Kalkulasi Kalau Misalnya Kita Berjalan Katakanlah 6.000 Langkah Sehari Selangkah Katakanlah Kita Satu Titik Refleksi Logi Itu Ketekan 0,1 Detik Karena Kita kan Langkah Kadang Seperti 0,1 Detik Kalikan 6.000 Langkah 0,1 Kalikan 6.600 Detik Nah Bapak Ibu Bisa Bayangkan Titik-titik Refleksi Loginya Itu Satu-satu Ketekan 600 Detik Kalau Kita Ketekan Pijat Refleksi Logi Paling Mungkin Tidak Sampai 10 Detik Kita Dapat Manfaat Anggap Pajak Dari 600 Kita Anggap Kita Ambil 20% Kita Dapat Cuman 500 Detik Nah Bisa Kebayang Efeknya Keseluruh Tubuh Kita Gimana Dengan Rahasia Berjalan Alami Ini pun Kita Diajarkan Cara Berjalan Yang Benar Sehingga Otot-otot Tubuh Kita Terpakai Apakah Selama Ini Saya Tidak Pakai Otot Tubuh Secara Tidak Sadar Kita Secara Jalan Itu Tulang Ketulang Contohnya Gimana Misalnya Saya Fitness Angkat Berat Misalnya Saya Satu Tangan Mengangkat Beban 5 Kilo 100 Kali Kira-kira Dalam Sebulan Otot Tangan Saya Berubah Enggak Bu Teti Angkat Beban Tergantung Juga Kalau Saya Rutin 5 Kilo Beban Satu Hari Melakukan 100 Kali Gerakan Kira-kira Pasti Membesar Ototnya Terlatih Karena Terlatih Karena Terlatih Otot Tangan Kita Jadi Sterak Atau Berotot Nah Kita Masing-masing Berat kita Mempunyai Berat tubuh Lebih dari 5 Kilo Saya Misalnya 70 Kilo Sebetulnya Kaki kita Itu kan Menopang 35 Kilo Kita Berjalan 6 ribu Langkah Jadi Sebetulnya Kaki saya Otot-otot Kaki saya Ini Seharusnya Kayak Tangan Lagi Kayak Tangan Yang Latihan Beban Itu Mengangkat Beban 35 Kilo 6 ribu Kali Sehari Tapi Kenapa Kok ada Kaki Yang Ototnya Gak Kepakai Fah Gak Nyambung Kayaknya Jadi Pasti Ada Satu Faktor Yang Membuat Itu Terjadi Ada Yang Mesti Diperbaiki Begitu Ada Yang Perlu Diperbaiki Di situ Cara Berjalan Alami Mengubah Cara Berjalan Kita Supaya Kita Kalau Kita Menggerakkan Kaki Dengan Benar Tidak Oh Selama Ini Kan Kita Jalan Dari Poin A Ke Poin B Kalau Kita Berjalan Dengan Benar Pada Waktu Dari Poin A Ke Poin B Ini Kita Gak Akan Cuman Sampai Di Tempat Tetapi Hambatan Dibersihkan Kemampuan Diri Sendiri Dibulihkan Kebiasaan Kebiasaan Jelek Juga Dihentikan Nah Jadi Kayak Tadi Saya Sampaikan Berat Saya 70 Kilo Berarti Satu Kaki Itu Menopang 35 Kilo Berat Tubuh Kita Beda Ada Yang Lebih Ringan Ada Yang Lebih Berat Paling Tidak Rata Rata Dewasa Ya Anggap 40 Kilo Jadi Sebetulnya Kaki Ini Menopang Satu Kaki 20 Kilo Kalau Kita Dengan Sering Dipakai Dengan Cara Jalan Yang Benar Akan Bermanfaat Begitu Ya Mulai Mulai Agak Terang Pak Nah Sekarang Bagaimana Cara Berjalan Alami Itu Pertama Kita Jangan Jangan Berjalan Dulu Kita Berdirinya Oh Iya Mungkin Dari Postur Tubuh Kita Sudah Baik Apa Belum Kadang Karena Sudah Terbiasa Seperti Ini Nyamannya Seperti Ini Sudah Itu Yang Kita Anggap Benar Dan Baik Padahal Tentu Nah Gimana Rahasianya Memperbaiki Postur Tubuh Atau Mengetahui Dululah Mengetahui Yang baik Dan Benar Itu Seperti Apa Yo Para Pendengar Juga Teman-teman Yang Join Di Zoom Silahkan Kalau Sudah Tadi Kan Udah Dengar Dengar Penjelasan Dari Pak Yustinus Ini Jika Ada Yang Terpikir Di Otak Kok Aku Belum Ngerti Tentang Ininya Kok Bisa Begitu Misalnya Apa Hubungannya Sama Sama Diriku Sama Kesehatan Aku Misalnya Gitu Silahkan Ketik-ketik Pertanyaan Atau Opini Anda Untuk Para Pendengar Sekalian Bisa Di SMS Atau Di WA Ke Nomor 0818 94 1187 Atau Ke Nomor 0818 76 9161 Nah Kita Sekarang Akan Lanjut Dengerin Gimana Postur Tubuh Yang Baik Untuk Berjalan Tentu Untuk Sehari-hari Ya Pak Jangan Hanya Saat Latihan Kita Benar Setelahnya Back To Herbit Untuk All the way Betul sekali Ibu Teti Jadi Memang kuncinya Sehari-hari Kalau untuk latihan Paling ya Kita latihan 30 menit 45 menit Kemudian Kita Sehari-harinya Misalnya Kita Aktifitasnya Kita 12 jamnya Kita Salah Itu kan Itung-hitungan Matematikanya Tekol Nah Itu dia Jadi memang Harus Melubah Style juga Gitu ya Pak Ya Setelah Ya betul sekali Oke 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 Nah Cara Sebelum Kita Berjalan Kita Berdiri Dulu Iya Tentu Berdirinya Oke Berdirinya Gimana Oke Karena ini radio Mungkin karena Kita Enggak bisa Melihat Jadi Saya coba Terangkan Dengan kata-kata Jadi Pertama Posisi berdiri Itu Secara Enggak sadar Kita itu Sering Berdirinya Posisinya V Jadi Jara Antara Jempol Ke jempol Yang di depan Itu Lebih Lebar Daripada Jarak Dari Tumit Kiri Ketumit Kanan Ujung Dalamnya Nah Kita V Kayaknya Yang join Di zoom Ataupun Yang di radio Mulai Yuk Berdiri Kecuali Saya Tentu Tidak Bisa Jadi Tidak Bapak Saya Terangin Dulu Ikutan Coba Bapak Ibu Kalau Mau Bisa Lihat Berdirinya Bagaimana Apakah Berdirinya V Atau Bukan Atau Mungkin Satu Saja Yang Kiri Lurus Yang Kanan Arahnya Keluar Atau Yang Kanan Lurus Yang Kirinya Arahnya Keluar Biasanya Jadi Harus Perhatikan Itu Dulu Poin Awal Kalau Bapak Ibu Bisa Berdiri Mau Mencoba Silahkan Jadi Saya Masih ingat Waktu dulu Saya ikut Pramuka Waktu SD Memang Disuruh Begini Karena Ini Posisi Yang Paling Kuda Yang Paling Kuat Bentuk Ini Bentuk Justru Saya Bilang Begini Kakinya Kaki Ciki Maaf Ya Ada Itu Kan Ada Bonekanya Tuh Ingat Kalau iklan Dulu Justru Itu Yang Baik Gitu Ya Begini Betul Kita Selalu Berpikir Bentuk Ini Karena Saya Juga Ingat Waktu Saya Faskribra Disini Atau Mungkin Saya Maaf Saya Akan Tunjukkan Boleh Untuk Yang Di Zoom Saya Pindahkan Kameranya Boleh Boleh Silahkan Yuk Yang Join Di Zoom Boleh Buka Kameranya Yang Ini Yang Berminat Praktek Ya Ya Jadi Kita Itu Tidak Sadar Seringan Kita Itu Kakinya Gini Saat Berdiri Kita Nggak Sadar Jadi Kita Itu Sering Tidak Sadar Kita Gini Nah Kalau Di RBA Itu Jadi Jarak Antara Jempol Kiri Dengan Jempol Kanan Belakang Dengan Belakang Ini Paralel Oke Jadi Antara Jempol Kiri Dengan Jarak Jempol Kanan Tumit Kiri Dengan Tumit Kanan Ini Paralel Bukan Bukan Begini Bukan Begini Kalau Ini Kan Satunya Jaraknya Ini Lebih Besar Daripada Belakang Yang Depan Atau Dua-duanya Membuka Ini Semakin Besar Lagi Dibandingkan Yang Belakang Maaf Jadi Nggak Kelihatan Oke Saya Kembali Kesini Mungkin Saya Bisa Pakai Tangan Kalau Cara Berdiri Kita Kemudian Jaraknya Berapa Jaraknya Itu Adalah Selebar Tulang Pinggul Kita Jadi Selebar Tulang Pinggul Kita Lebarnya Berapa Itu Lebar Telapak Kaki Kita Jadi Lurus Gitu Ya Pak Betul Jadi Lebar Tulang Pinggul Berapa Bukan Daging Panggul Tapi Tulangnya Kan Kita Ada Yang Beberapa Yang Mungkin Hips Cukup Gemuk Sehingga Disini Itu Lebih Besar Daripada Tulangnya Jauh Nah Kita Ambil Tulangnya Tulang Pinggulnya Kiri Kanan Jaraknya Berapa Itu Jarak Antara Lebar Ini Lebar Kaki Kita Oke Nah Pada Waktu Bapak Ibu Saya Agak Kedepan Sedikit Ya Silahkan Pak Kalau Bapak Ibu Mau Mencoba Coba Sekarang Berdirilah Seperti Bapak Ibu Biasanya Bagaimana Dengan Kaki Yang Mungkin Biasanya Membuka Ya Sekarang Gimana Coba Perhatikan Nafasnya Seberapa Dalam Kita Bernapas Seberapa Legah Oke Nah Kalau Sudah Kira-kira Sudah Merasa Seberapa Legah Seberapa Dalam Nah Sekarang Coba Posisikan Kaki Kita Selebar Tulang Pinggul Oke Telapak Kakinya Lurus Kedepan Jadi Seperti Yang Tadi Saya Ini Kan Telapak Kakinya Lurus Kedepan Nah Kalau Sudah Telapak Kaki Lurus Kedepan Silahkan Bapak Ibu Lihat Kedepan Aja Lihat Lurus Nggak usah Lihat Kelayar Zoom Atau Apa Nah Coba Rasakan Bernafasnya Bagaimana Seberapa Ringan Seberapa Dalam Waktu Bapak Ibu Bernafas Dengan Telapak Kaki Yang Kedua Telapak Kaki Yang Mengarah Lurus Kedepan Tadi Oke Nah Sekarang Coba Jalan Di Tempat Nah Setelah Jalan Di Tempat Berdirilah Bapak Ibu Dengan Cara Bapak Ibu Yang Biasa Bapak Ibu Lakukan Nah Biasanya Kan Kita Telapak Kakinya Gini Nah Coba Rasakan Lagi Bagaimana Bagaimana Bapak Ibu Masing Masing Seberapa Ringan Seberapa Dalam Kalau Sudah Perbaiki Lagi Posisi Telapak Kaki Kita Depan Belakang Paralel Jarak Dari Jempol Kiri Ke Jempol Kanan Sama Dengan Jarak Tumit Bagian Dalam Tumit Kiri Ketumit Kanan Sama Dengan Jarak Tulang Panggul Kita Setelah itu Bapak Ibu Lihat Kedepan Pandangan Santai Tidak Menunduk Tidak Mendungak Coba Coba Rasakan Nafas Nafas Seberapa Ringan Seberapa Dalam Nafas Bapak Ibu Ada Sama Persis Atau Ada Ada Bidah Mungkin Kalau Yang Ikut Di Chat Yang Ikut Zoom Kalau Mau Tulis Di Chat Silahkan Silahkan Yang Sudah Ikutan Praktek Para Pendengar Dan Juga Teman-teman Yang Join Di Zoom Silahkan Boleh Diketik Atau Kalau Ingin Bicara Langsung Silahkan Raise Hand Saat Kaki Paralel Mungkin Bapak Ibu Kalau Bisa Merasakan Nafasnya Lebih Flong Lebih Ringan Dan Lebih Panjang Nah Mungkin Nanti Bapak Ibu Bisa Praktek Juga Kalau Mungkin Nanti Sudah Di Rumah Atau Sudah Ada Waktu Nah Pada Saat Nafas Kita Lebih Panjang Otomatis Intek Oksigen Kita Lebih Banyak Masuk Ke Tubuh Ternyata Ngaruh Yang Dari Hal Yang Tidak Pernah Kita Fikirkan Cara Berjalan Ini Ya Jadi Begitu Banyak Oksigen Yang Masuk Ke Tubuh Oksigen Yang Masuk Ke Otak Pun Jadi Makin Banyak Ya Sehingga Pasti Tubuh Jauh Lebih Sehat Betul Begitu Ada Hubungannya Ya Pak Julius Ya Mungkin Secara Dari Sisi Medis Gimana Kalau Oksigen Lebih Banyak Ada Hubungannya Ya Pak Julius Ya Silahkan Pak Julius Gimana Pendapatnya Ya Jelas Sekali Ya Setiap Kita Kita pikir Itu kan Kita saat Bernafas Itu Kita yang Perlu Udara Saja Kan Padahal Kalau kita Tahu Tubuh Itu Terdiri Dari Milyaran Sel Sel Tubuh Kita Satu Sel Tubuh Sel Kita Saja Perlu Oksigen Perlu Bernafas Nah Jadi Itu yang Sangat Terbantu Dengan Sikap Tadi Berdiri RBA Ini Sehingga Saat Setiap Sel Bernafas Pun Tubuh Kita Segar Pikiran Kita Yang tadinya Mumet Lumet Pelung Lingat Nah Itu Dari Segi Medis Kita Sudah Dengar Bahwa Itu Sangat Membantu Kesehatan Kita Sebentar Tambahkan Sedikit Tadi Saya baru Cara Berdiri Kita Oh Ya Lanjut Dulu Silahkan Lanjut Dulu Pak Sabar Terima Kalau Jalannya Bagaimana Kan Kita Tidak Cuman Berdiri Doang Kalau Jalannya Itu Waktu Kita Berjalan Jarak Telapak Kaki Belakang Dengan Telapak Kaki Depan Itu Usahakan Setengah Panjang Telapak Kaki Jadi Misalnya Telapak Kaki Saya Dari Ujung Jari Sampai Tumit Nah Kira-kira Segini Ya Agak Beda Banget Kan Dengan Kita Sehari-hari Begitu Langkah Begitu Buru-buru Jaraknya Segini Iya Kita Seringkali Tidak Memperhatikan Ya Betul Nah Begitu Buru-buru Kan Kita Jauh Antara Telapak Kaki Belakang Sama Kaki Depan Jauh Sehingga Kalau Kita Jauh Otomatis Tulang Pinggul Kita Terpuntir Kekiri Otomatis Tulang Belakangnya Juga Muntir Agak Terpuntir Sehingga Pasti Akan Berpengaruh Ke Apa Namanya Bentuk Tubuh Kita Di Longrannya Iya Memang Seperti Yang Disampaikan Puteti Ini Bukan Masalah Kecil Bagaimana Merubah Kebiasaan Kita Betul Sekali Puteti Kebiasaan Ternyata Itu Rahasianya Mulai Kita Ketahui Mulai Terbongkar Sedikit Sedikit Rahasia Dari Jalan Ini Betul Nah Jadi Kiri Kanan Sama Lurus Kedepan Jarak Setengah Panjang Telapak Kaki Jarak Telapak Kaki Depan Jadi Ujung Jari Kaki Belakang Dengan Tumit Kaki Depan Setengah Panjangnya Telapak Kaki Kalau Mau mudah Gimana Bapak Ibu Pakai Kertas Diukur Diukur Telapak Kakinya Kemudian Digaris Sehingga Kita Latihan Jalannya Di sana Jaraknya Segini Atau Di Ini Di Tegelnya Gitu Dikasih Tanda Tanda Biar Tidak Ilang Pakai Spidol Pakai Ini Kalau Spidol Takut Ilang Pakai Lakban Kertas Oh Iya Boleh Iya Nah Gimana Untuk Jarak Kaki Depan Belakang Gak Apa Kita Pakai Lakban Kertas Juga Yang Beda Warnanya Banyak Sekarang Warnanya Lakban Betul Jadi Kita Bisa Membiasakan Berjalan Dengan Telapak Kaki Yang Lurus Dan Jarak Yang Benar Oke Oke Nah Setelah Itu Gimana Cara Melangkahnya Melangkahnya Sama Santai Tapi Pastikan Tumitnya Dulu Yang Menyentuh Lantai Ya Tumit dulu Jangan langsung Berok 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 Bukan Begini Ya Biasanya Untuk Beberapa Orang Yang Sudah Usia Lanjut Kalau Mereka Pernah Jatuh Biasanya Mereka Gamang Takut Nah Biasanya Mereka Akan Melangkah Begini Ya Nah Kalau Kita Melangkah Begini Memang Lebih Enggak Stabil Makanya Kita Pertama Pegangan Enggak Apa Supaya Otot Otot Kita Dilatih Oke Jadi Poin Pentingnya Satu Lepak Kakinya Kedepan Paralel Jarak Depan Sama Belakang Selibar Tulang Pinggul Kini ya Para Pendengar Atau Yang join Di zoom Bisa Lihat Tangan Saya Betul Jadi Jarak Jempol Kiri Bagian Dalam Jempol Kiri Dan Bagian Dalam Jempol Kanan Sama Dengan Bagian Tumit Kiri Dan Kanan Itu Selebar Tulang Pinggul Kita Langkahnya Seberapa Besar Setengah Panjangnya Telapak Kaki Masing-masing Nah Begini Betul Jadi Jarak Yang mau Praktek Seperti tadi Boleh juga Betul Terus Napaknya Tumit Dulu Ya Pak Betul Sekali Bu Teti Ya Oke Ada lagi kah rahasianya Pak Gak sabar Santai Rahasianya ketiga Santai Nah itu Rahasianya ketiganya Ternyata Santai Jalannya Santai Maksudnya ya Pak Jalan Buru-buru 24 jam Sehari tetap 24 jam Gak akan nambah Gak akan ngurang Gitu ya Betul sekali Nah itu Rahasianya Semuanya Cuman itu Bu Teti Rahasianya hanya itu Benar nih Hanya itu saja Bisa impactnya Segitu besar Rahasianya cuman itu Kayaknya Gak mungkin Oke Mungkin Pak Julius Kalau mau menambahkan Silahkan Ini kita jadi orang yang super kepo pagi ini Silahkan Pak Yuliul Ya kelihatannya betul Yang intinya itu Tapi Jangan salah Untuk Apa Kita Mendapatkan hasil yang Terbaik Walaupun Rahasianya sedikit Itu Nah kita harus Rutin Karena kalau gak rutin Nah Sayangnya Ya Efeknya Akan terbatas Jadi Rahasianya Kita sudah tahu Tiga hal itu Tadi Letak Kaki kita Sejajar Dengan pinggul Yang kedua Berjalannya Setengah Telapak kaki Yang ketiga Santai Eh Ya sorry Ini Tumitnya dulu Ya Jalan itu Tumitnya dulu Kemudian Lakukan Latihan ini Dan tentu juga Nanti Sehari-harinya Dengan santai Tidak terburu-buru Tidak terlalu Santai juga Gitu ya Dan rahasia Terbesar adalah Rutin Lakukan Jadikan Itu Style Jalan kita Sehari-hari Nah Pertanyaan saya Gimana Kalau yang Profisinya Ragawati Gak bisa dong Sehari-hari Jalannya Begitu Ya enggak Gimana Ini Ya nanti Kita bahas Di pertanyaan-pertanyaan Ya kita lanjutkan Bincang-bincangnya nih Tentang berjalan Alami ini Ya bagaimana Dengan memperbaiki Mempelajari Postur tubuh kita Cara berjalan Kita Itu akan Mempengaruhi Kesehatan kita Bersama Ya Sebelum kita Masuk ke pertanyaan-pertanyaan Yang sudah Masuk Barangkali Adakah Teman-teman Dari Komunitas RBA ini Yang sudah Join Yang akan memberikan Testimoninya Mungkin Bu Is dulu Ibu Tolong Di sebelah kiri Kebetulan Ibu saya Juga Mempraktekan Ibu MM Iskandar Itu Beliau Usianya Saat ini 85 Tahun Silahkan Ibu Mungkin Memberikan Ceritanya Gimana Terima kasih Hebat loh Oma ini Usianya sudah 85 tahun Bisa join Di Zoom Hebat gak Wow Iya Kita kasih Applause dulu Ya silahkan Oma Saya panggilnya Oma aja ya Silahkan Oma untuk Membagikan Pengalamannya Dari Cala Berjalan Ini Nama Saya Ibu Iskandar Usia Saya Saat ini 85 Tahun Saat Saya Pertama Kali Ikut RBA Tahun 2013 Itu Guru Guru Bilang Begini Caranya Sudah Saya Lakukan Beliau Bilang Kalau Sehari 800 Langkah Waktu ini Usian saya 76 Tahun Dan Saya Saya Hanya Hanya Bisa Melakukan Untuk 200 Langkah Saja Setiap Harinya Tapi Di usia Yang 76 Tahun Itu kan Sudah Biasa Kalau Keadaan Tubuh Ini Sudah Gak Seperti Waktu Muda Tiba Setelah Hari Ketiga Saya Latihan Itu Saya Mandi Ada Yang Loncat Di Tumpul Saya Yang Ternyata Sudah Halus Itu Loncat Lati Setelah Saya Beberapa Bulan Ikut RDA Saya Di Dikabari Teman Saya Bu Ikut Bahaya Sekarang Sudah Gak Bongkok Lagi Saat Itu Saya Sudah Bongkok Ya Lu Perah Kalau Sudah 76 Tahun Bongkok Setelah Beberapa Saya RDA Itu Saya Gak Merasa Tapi Teman Saya Yang Lihat Saya Sudah Gak Bongkok Lagi Memang Saya Sudah Gak Bongkok Lagi Setelah Itu Tahun 2017 Saya Itu Tiba-tiba Punggungnya Sakit Sekali Sampai Gak Bisa Jalan Saya Saya Kek Kamar Kecil Sampai Merangkak Itu Kebetulan Anak Saya Ada Di Jogja Saya Bila Guger Kulorok Bukan Gitu Bunggung Saya Sakit Sekali Itu Sampai Merangkak Ke Kamar Kecil Terus Anak Saya Yuk Kita Periksa Ke Dokter Berada Di Dokter Dokter Di Periksa Apa Itu Namanya MRI Apa Apa Gitu Oh Iya Ya MRI Ternyata Ada Di tulang Punggung Saya Ketiga Dan Keempat Itu Saranya Kecepit Di Situ Oh Oke Saranya Cepit Sakit Sekali Sampai Nggak Bisa Berdiri Tadi Juga Sudah Nggak Bisa Terus Sama Dokter Di Rumah Sakit Fisioterapi Saya Lakukan Sampai Dua Kali Terus Dokter Nggak Bisa Sembur Dengan Ini Lima Kali Ibu Harus Operasi Karena Saya Takut Saya Malah Nggak Beri Kesitu Lagi Tapi Ketukar Pijit Yang Katanya Bisa Menyembuhkan Para Dosen UGM Kan Saya Tinggal Di Jogja Eh Ternyata Memang Betul Pijit Sebentar Dua Hari Sembuh Sakit Lagi Sudah Berkali-kali Begitu Terus Saya Telepon Yus Setelah Itu Saya Dibawa Ke RBA Center Di Terus Terus Disan Karena Saya Di RBA Center Itu Memang Terutama Khusus Untuk Lansia Saya Belajar Disana Selama Setengah Bulan Hanya Setengah Bulan Padahal Saya Betul Betul Khusus Hampir Sebulan Sudah Baik Sudah Sembuh Tidak Lagi Terasa Sakit Terus Kemudian Kasih Tuhan Saya Sumbuh Dan Sampai Sekarang Saya Bisa Congkok Saya Bisa Bersihkan Kamar Mandi Sendiri Nyuci Sendiri Masak Sendiri Segalanya Sendiri Waduh Hebat Sekali Oma Ini Iya Kadang Keberan Kasihnya Saya Bisa Bili Terima Betul Terima Kasih Oma Oma Dengan Usia 85 Tahun Ini Tidak Akan Orang Menyangka Terlebih Masih Bisa Beraktifitas Seperti Ini Bisa Segala Sendiri Nah Tentu Itu Salah Satunya Ditopang Oleh Kebiasaan Berjalan Yang Sudah Diperbaiki Ini Gitu Ya Ya Jalan Itu Gak Bisa Tepet Tapi Ya Betul Nah Santainya Memang Benar Harus Santai Kalau Usia Oma Supaya Gak Jatuh Juga Kan Gitu Ya Oma Baik Terima Kasih Oma Sudah Join Dengan Kita Pagi Ini Terima Kasih Sehat Selalu Bahagia Selalu Ibu Tadi Waktu Ibu Saya Sakit Saya Menambahkan Keterangan Dari Ibu Iskandar Beliau Tinggal Di Jogja Saya Tinggal Di Jakarta Jadi Jadi Ibu Setelah Ke Fisioterapi Ke Tukang Pijet Gak Sembuh Akhirnya Saya Ajak Ke Jakarta Karena Saya Juga Di Jakarta Ada Tempat Latihan Bersama Dan Juga Bisa Latihan Bisa Dipantau Dengan Benar Oh Iya Terima Kasih Tambahannya Pak Kita Akan Pindah Ke Pertanyaan Pertanyaan Yang Sudah Banyak Masuk Di Pertanyaan Saya Akan Bacakan Bergantian Dari Zoom Maupun Dari Radio Nah Untuk Yang Mau Bertanya Langsung Silahkan Raise Hand Ada Pertanyaan Pertanyaan Dari Ibu Mariana Tanu Wijaya Pak Kalau Punggung Bagian Belakang Saya Sakit Sehingga Saya Tidak Bisa Jongkok Atau Duduk Di Lantai Gerakan Apa Yang Mesti Saya Lakukan Karena Saya Ada MSL Atau Apa Oh Masalah Sorry Gerakan Apa Yang Mesti Saya Lakukan Karena Saya Ada Masalah Dengan BMP 345 Bantalan Tulang Belakang Sudah Mulai Menipis Atau Merenggang Pada Bagian Tulang Tengah Makasih Salam Mariana CISC Group Silahkan Pak Yustinus Atau Julius Yang Akan Menjawab Pak Julius Silahkan Kita Ceritakan Sedikit Jawabannya Sudah Jelas Diceritakan Oleh Ibu Iskandar Oma Memang Kalau Nyeri Sekali Apalagi Bantalan Tulang Belakang Menipis Berarti Antartulang Sudah Bertemu Bantalan Itu Fungsinya Untuk Membuat Jarak Jadi Ada Pelindung Kalau Tidak Menipis Bantalannya Jadi Tulang Dengan Tulang Sudah Bertemu Dan Ngilu Kalau Bergesek Ngilu Makanya Sakit Sekali Apalagi Seperti Oma Udah Menjepit Syaraf Sakit Sekali Nah Tapi Dengan Latihan Berjalan Yang Baik RBA Ini Kan Di antara Tulang Belakang Itu ada Otot Yang Melindungi Yang Menopang Tulang Belakang Kiri Kanan Depan Belakang Nah Otot Itu Yang Diaktifkan Oleh RBA Sehingga Saat Otot Di sebelah Di sekitar Tulang Belakang Itu Aktif Tulang Itu Tidak Akan Terbentul Satu Sama Lain Dia Akan Berjarak Lagi Karena Otot Menopang Nah Sehingga Nyerinya Itu Akan Berkurang Nah Nanti Kalau Bu Mariana Berlatih Dengan Betul Nah Saat Ototnya Sudah Mulai Bagus Memang Pada Waktu Nyerinya Pasti Berkurang Dan Bisa Duduk Jongkok Seperti Oma Tadi Bisa Masak Bisa Bersihin Kabar Mandi Seperti Itu Bagus Ya Oke Mungkin Ada Pertanyaan Lain Iya Begitu Ya Jawabannya Gimana Bu Mariana Iya Terima kasih Pak Atas Jawabannya Saya Coba Untuk Berjalan Dengan Benar Karena Dulu Pernah Memang Saya Jalannya Enggak Benar Karena Langkahnya Terlalu Besar Kaki Saya Sebelah Kiri Bengkak Sampai Saya Datang Ke Dokter Tulang Di Dharma East Ternyata Ini Pembengkakan Karena Faktor Usia Menurutnya Satu Kedua Ya Mungkin Pola Jalan Saya Yang Gak Benar Selama Ini Jalannya Agak Tergesa Gesa Jadi Gak Beraturan Langkahnya Gitu Saya Kan Coba Terima Kasih Untuk Masukannya Terima Kasih Bu Mariana Ya Cukup Ya Bu Mariana Terima Kasih Saya Lanjut Ini Dari Pak Irianto Si Hombing Oh Ini Mungkin Sedikit Tadi Udah Praktek Pak Irianto Nafas Jadi Lebih Ringan Ada Pertanyaan Juga Mau Tanya Saat Ini Posisi Kaki Kiri Saya Lebih Tinggi Dari Kanan Karena Pernah Dioperasi Bagaimana Solusinya Dengan RBA Terima Kasih Ya Terima Kasih Ini pertanyaannya Mungkin Ini Juga Sama Ini Pak Ada Yang Kakinya Itu Ternyata Lebih Panjang Sebelah Maaf Ya Karena Anak Saya Kebetulan Seperti Itu Betul Sekali Ya Nah Itu Kalau Beda Beda Ukuran Antara Memang Sebenarnya Kiri Dan Kanan Itu Tidak Selalu Persis Sama Secara Medis Juga Tapi Ada Yang Ekstrim Tidak Samanya Itu Panjang Jauh Atau Tadi Karena Operasi Nah Saya Kurang Tahu Pak Irianto Operasinya Apanya Kenapa Bisa Lebih Tinggi Kiri Dan Kanan Kalau Pak Irianto Bisa Unmute Mungkin Bisa Jelaskannya Kenapa Lebih Kiri Dan Sebentar Terima kasih Dok Sebentar Pak Irianto Terima kasih Dok Ya Itu Kebetulan Tempoh hari Di Tulang Lutut Saya Lutut Saya Ada Di Operasi Kan Begitu Tapi Setelah Diteriti Selanjutnya Tapi Itu Memang 20 Tahun Yang Lalu Ada Kira-kira Ntar Nol Komah Berapa Lebih Tinggi Di Yang Sebelah Kiri Karena Kanan Yang Di Operasi Itu Aja Dok Jadi Operasi Di Sekitar Tulang Lutut Itu Dok Terima Kasih Dok Terima Kasih Pak Irianto Nah Kalau Begitu Kan Lebih Jelas Jadi Kalau Mungkin Saya Tidak Tau Jenis Operasinya Apa Waktu Itu Apakah Ada Yang Otot Maksudnya Dijahit Ya Diperkuat Si Apa Jaringan Ikatnya Kan Disana Ada Banyak Jaringan Ikat Yang Untuk Memperkuat Supaya Lutut Tidak Bergeser Supaya Tulang Tidak Bergeser Nah Jaringan Ikat Juga Kadang-kadang Bisa Kita Tarik Kita Kencangkan Supaya Itu Lutut Lebih Kuat Nah Dengan Menarik Jaringan Ikat Itu Otomatis Kan Misalnya Jarak Tulang Tadinya Ada Jarak Di Sendi Ada Ada Apa Yang Mengencangkan Yang Mengencangkannya Kayak Misalnya Ikat Pinggang Ikat Pinggang Ditarik Jarak Itu Pasti Memendek Nah Saat Jaraknya Tulang Memendek Pasti Ukuran Kaki Tingginya Akan Berbeda Nah Itu Yang Istilahnya Gini Kalau Dengan RBA Bagaimana Dia Akan Membaiknya Tidak Usah Takut Kalau Jaraknya Cuma Beda Sedikit Dicoba Dilatih Dengan Cara Yang Masyid Stimus Ajarkan Dicoba Dilatih Otomatis Otot Otot Yang Mendampingi Jaringan Ikat Itu Akan Menguat Kayak Aderai Gitu Kan Langsung Ototnya Besar Gitu Nah Ini Ototnya Juga Akan Kuat Nah Kalau Ototnya Kuat Melebar Gitu Bertambah Ukurannya Panjang Kaki Akan Ngeikuti Nanti Gitu Panjang Kakinya Akan Ngeikuti Nah Kalau Yang Seperti Anaknya Buteti Itu Dari Kecil Maksudnya Beda Beda Pertumbuhan Nah Itu Agak Lebih Harus Pertamanya Mungkin Kadang-kadang Di Akali Oleh Ukuran Sendal Nah Ukuran Sendal Itu Bisa Dikustom Dikustom Yang satu Lebih tipis Yang satu Lebih tebal Nah Pertama Begitu Dulu Tapi Latihan RBA Harus rajin Lama-kelamaan Ototnya Sudah Membaik Tambah Kuat Nah Ukuran Sendalannya Nanti Di Diikuti Makin lama Makin tipis Sampai Kiri kanan Sama Nah Kita Sudah Punya Rekan Alumni Yang Seperti itu Dokter Lagi Beliau Alumni Kakinya Panjang Sebelahnya Jauh Ya Masius Finus Berapa Centi Kalau Tidak Salah Antara Kiri kanan Lebih dari 10 Centi Lebih dari 10 Centi Dan Sudah Membaik Kalau Saya dengar Sudah Di bawah 10 Sekarang Bedanya Jadi Sudah Jauh Membaik Nah Itu Bisa Membantu Baik Pak Irianto Cukup Jelas Terima kasih Sudah Jelas Terima kasih Pak Irianto Ya Kita Lanjut Pertanyaannya Dari Ibu Maria Makin Usia Kan Kolagen Tubuh Masin Berkurang Apa Pengaruh Juga Ketulang Kaki Dan Kalau Sakit Dengkul Apakah Boleh Olahraga Jalan Silahkan Mungkin Pak Julius Untuk Menjawab Oke Kalau Kolagen Tubuh Betul Bukan Cuma Kolagen Kita Makin Ada Usia Segalanya Makin Menurun Kemampuan Tubuh Yang Tadi Mas Yustinus Cerita Tulang Tadinya Bisa Kalau Anak Kecil Bisa Menyambung Cepat Kalau Udah Dewasa Lama Menyambung Kalau Patah Tulang Kalau Luka Anak Kecil Kesayat Sedikit Besoknya Udah Bagus Orang Deguasa Perlu Empat Hari Lima Hari Baru Sembuh Biasanya Nah Kenapa Begitu Karena Memang Fungsi Kita Yang Tadi Tidak Dipakai Dengan Benar Cara Tubuh Kita Tidak Dipakai Dengan Benar Dengan RBA Ini Harusnya Cara Pemakaian Tubuhnya Lebih Benar Sehingga Kalau Lebih Benar Otomatis Nah Kolagen Tubuh Apa yang Kita Makan Terserapnya Lebih Baik Ya Jadi Pasti Tubuh Kita Akan Lebih Tidak Akan Turunnya Tidak Akan Drastis Kalau Bisa Ya Tetap Disitu Sehingga Tubuh Kita Makin Sehat Kalau Bisa Lebih Bagus Alangkah Baiknya Jadi Tidak Usah Takut Dengan Latihan Jalan Ini Walaupun Dengkul Sakit Karena Kolagen Itu Berkurang Dengan Latihan Jalan Yang Diperbaik Otot Bukan Hal Yang Aneh Dengan Memperbaiki Otot Otomatis Si ototnya Kuat Menopang Tubuh Sehingga Sakit Tengkul Ini Juga Akan Berkurang Saat Berjalan Begitu Ya Begitu Ibu Maria Semoga Menjawab Dan Tentu Juga Dibarengi Dengan Nutrisi Yang Baik Ya Dok Ya Lanjut Ya Pertanyaan Dari Radio Dari Pak Tony Saya Ada Bukunya Oh Ternyata Ada Bukunya Rahasia Berjalan Alami Menurut Saya Perlu Dibantu Prakteknya Jadi Beliau Sudah Baca Buku-buku Ini Cuman Bagaimana Apakah Bisa Dibantu Prakteknya Apakah Ada Kelas Khusus Dimana Dan Bagaimana Jadi Ada Beberapa Pendengar Yang Pertanyaannya Serupa Dengan Ini Adakah Komunitasnya Apakah Syarat-syaratnya Begitu Mungkin Pak Yustinus Atau Ibu Betty Bisa Ceritakan Komunitas Miracle Walking Memang Sebenarnya Yang Tadi Dijelaskan Oleh Pak Yustinus Rahasianya Yang Paling Dasar Karena Merubah Kebiasaan Itu Merubah Kebiasaannya Sudah Bertahun Tahun Tidak Gampang Belajar Sesuatu Yang Baru Itu Masih Lebih Mudah Dibanding Memperbaiki Yang Kebiasaan Yang Sudah Lama Jadi Untuk Itu Memang Pelajarannya Dibikin Sangat Mendetail Dibagi Dalam Tahap-tahap Dan Makanya Perlu Waktu Dan Kelas Untuk Mempelajarinya Lebih Menyeluruh Nah Untuk Kalau Untuk Kelas Biasanya Untuk Pesan Diadakan Secara Online Jadwalnya Bisa Dilihat Di www.natural-walking.com Bisa Dihulang Bu www.natural-walking.com Atau Bisa Bisa Juga Ke Nomor Whatsapp 0877 8850 1144 Terima Terima kasih Bu Bet Ini Rupanya Bagian Kurikulum RBA Jadi Untuk Yang Membutuhkan Para Pendengar Radio Sekali Itu Yang Bagi Yang Berjoin Di Zoom Sudah Dicatat Oleh Pak Yustinus Di www.natural-walking.com Atau WA Ke 0877 850 1144 Oke Terima kasih Mungkin Itu Dulu ya Pak Tony Silahkan Menghubungi Nomor Di atas Atau Buka Websitenya RBA Ini ya Tentang Komunitas RBA Ini Kita Oh sorry Ada Ralat Nomornya 0877 8850 1144 Jadi 8 nya Ada 2 Ya Terima kasih Bu Beti Nah Sekarang Saya Boleh Tambahkan Sedikit Bu Beti Silahkan Oke Jadi Karena Kalau Bapak Ibu Juga Mau Mempelajari Bapak Ibu Juga Bisa Lihat Di Youtube Karena Kan Kalau Mempelajari Di Youtube Ada Gerakannya Kita Bisa Lihat Videonya Bapak Ibu Bisa Searching Miracle Walking Youtube Miracle Walking Seperti Kaos Bapak Jadi Kalau Miracle Walking Dulu Itu Ada Di Bandung Di Jakarta Di Jogja Dan Di Beberapa Kota Besar Lain Di Bali Waktu CFD Car Free Day Cuman Sekarang Karena Pandemi Tidak Ada Lagi Jadi Kita Lewat Zoom Nah Itu Dia Ya Salah Satu Apa Namanya Efek Positif Dari Pandemi Kita Bisa Join Di Zoom Seperti Sekarang Jadi Kita Tidak Berbatas Daerah Kadang Tidak Berbatas Waktu Silahkan Menghubungi Nomor Tadi Atau Menghubungi Kami Di Radio Good News Nanti Kami Akan Menyampaikan Kepada Komunitas RBA Ini Nah Kita Kepertanyaan Selanjutnya Untuk Yang Head Neck Shoulder Pain Sakit Di Bagian Sini Apakah Bisa Dibantu Dengan RBA Ini Dan Kemudian Tensinya Kadang-kadang Gak Stabil Biar Naik Turun Apakah Bisa Dibantu Silahkan Jawab Pak Julius Ya Betul Sekali Salah Satu Penyebab Nyeri Pada Tengkukan Tadi Mas Justino Sudah Cerita Pegang Handphone Terlalu Sering Atau Baca Buku Yang Postur Kita Tidak Benar Sehingga Itu Daerah Tengkuk Nyeri Nah Itu Dengan RBA Kita Postur Seperti Yang Tadi Dicerita Postur Tegak Dan Kepala Kita Pandangan Kedepan Nah Itu Akan Membantu Membuat Tengkuk Kita Lebih Alain Lurus Yang Alami Alain Itu Maksudnya Lurus Alami Bukan Lurus Tegang Lurus Alami Nah Saat Lurus Alami Otomatis Tengkuknya Akan Ringan Nanti Nyeri Akan Berkurang Ya Seperti itu Oke Jadi Kita Perbaiki Dulu Postur Tubuh Kitanya Gitu ya Setelah itu Memperbaiki Cara Berjalannya Gitu ya Nah Ngomong-ngomong Cara Berjalan Ini Beneran Ada Pertanyaan Ini Bukan Saya Yang Buah Ini Pertanyaan Dari Radio Salah Cara Orang Berjalan Seperti Peragawati Di Catwalk Oke Ya Itu kan Mereka Memberikan Cara Berjalan Itu kan Supaya Tampak Lebih Maksudnya Menonjolkan Bagian-bagian Tertentu Gitu kan Supaya Lebih Keren Tampak Lebih Bagus Lebih Seksi Kalau Perempuan Mungkin Sehingga Pinggunya Harus Bergerak Itu Yang Dipakai Supaya Menonjolkan Misalnya Bajunya Jadi Bagus Segala Macam Tapi Memang Secara Kedokteran Cara Peragawati Berjalan Itu Salah Sayangnya Jadi Kalau Buat Mungkin Gitu Ya Betul Karena Dengan Pergerakan Yang Tadi Sumbu 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 Pinggunya Terlalu Belop Nanti Tulang Bum Yang Kata Paiustinus Akan Bergerak Terlalu Ekstrim Itu Yang Membuat Otot Otot Kita Tidak Alami Kalau Tidak Alami Banyak Sakit Biasanya Nanti Udah Usia Tua Nanti Sakit Pinggang Sakit Pinggul Segala Macemnya Sakit Efeknya Panjang Ternyata High heels Kalau Pemakaian High heels Lumayan Pinter Betul Sekarang Begul Soalnya Oke Pertanyaan Selanjutnya Bagaimana Dengan Yang Diabet Atau Sakit Jantung Jantungnya Pernah Diring Terus Ada Juga Pendengar Yang Gula Darahnya Ini Tenderung Tinggi Bisakah Dibantu Dengan RBA Ini Nah Pertanyaannya Bagus Sekali Tadi Dengar Lagu Yang Ibu Putarkan Sebelum Ini Yang Apa Hati Gembira Adalah Obat Itu Jawabannya Hati Gembira Adalah Obat Nah Kalau Untuk Tubuh Kita Di Kedokteran Itu Sudah Ada Itu Dari Zaman Hipokrates Sudah Diceritakan Bahwa Walking Is The Best Man Medicine Walking Is The Best Medicine The Best Man Medicine Nah Jadi Walking Itu Berjalan Itu Adalah Obat Terbaik Untuk Manusia Nah Disebutkan Oleh Bapak Kedokteran Hipokrates Kita Nah Maksudnya Apa Itu Bukan Dimasukkan Olahraga Oleh Beliau Itu Bukan Dimasukkan Olahraga Sebenarnya Dimasukkan Sebagai Obat Obat Yang Sangat Satu-satunya Obat Yang Terbaik Untuk Manusia Itu Berjalan Seperti tadi Hati Bahagia Adalah Obat Kan Kita Happy Nah Jalan Juga Untuk Tubuh Kita Adalah Obat Nah Jadi Jangan Takut Untuk Diabetes Untuk Hipertensi Segala Macam Saat Berjalan Kita Betul Segala Apa Kan Sumsum Tulang Belakang Tulang Belakang Medula Spinalis Kalau Dibahas Kedokteran Itu Sebagai Pusat 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 Dari Segala Yang Pergerakan Kita Aktifitas Segala Kita Nah Metabolisme Tubuh Kita Saat Tulang Belakang Kita Lain Lagi Bagus Nah Otomatis Dia akan Membaik Lebih Sehat Terima kasih Mungkin Ini Pertanyaan Terakhir Dulu Di sesi Kali Ini Apakah Cara Berjalan Ini Bisa Langsung Kita Ajarkan Kepada Bayi Yang Baru Belajar Berjalan Sehingga Itu Akan Menjadi Habit Dia Mungkin Gitu Ya Ininya Pertanyaannya Dari Dari Kecil Ibu Ibu Yang Punya Balita Yang Punya Bayi Apakah Semakin Dini Diajarkan Akan Lebih Baik Daripada Kita Memperbaiki Ya Itu Pinter Sekali Yang Bertanya Hebat Betul Sekali Semakin Dini Semakin Baik Pasti Tapi Sebelum Kita Bisa Mengajarkan Ke Anak Kita Kitanya Harus Bisa Dulu Masa Kitanya Nggak Bisa Ngajarin Anak Gimana Caranya Nanti Dia bilang Mama Ajar Jalannya Gitu Jalannya Begini Ngajarin Begitu Nah Kitanya Belajar Yang Betul Nanti Kita Ajarkan Jadi Begitu Ibu Yang Punya Anak Yang Sedang Belajar Jalan Atau Yang Masih Balita Yang Masih Lebih Mudah Di Ajari Gitu Ya Mari Kita Belajar Untuk Memperbaiki Cara Berjalan Kita Dengan Cara Berjalan Alami Ini Kalau Boleh Saya Simpulkan Jadi Untuk Memperbaiki Kesehatan Tubuh Kita Ini Cobalah Kita Mengoptimalkan Apa Yang Ada Di Dalam Diri Kita Salah Satunya Ini Yang Penting Dengan Cara Berjalan Kita Perhatikan Yang Pertama Letak Kaki Kita Yang Kedua Jalannya Itu Jaraknya Setengah Dari Telapak Kaki Antara Kanan Dan Kiri Yang Ketiga Kemudian Napaknya Tumitnya Dulu Lakukan Lakukan Semua Itu Dengan Santai Jangan Buru Buru Begitu Kesimpulan Kita Pagi Ini Loh Sudah Kesimpulan Kan Tadi Ada Janji Tuh Gimana Janji Itu Silahkan Ada Dua Hadiah Di Pagi Ini Yang Satu Berbentuk Voucher Tentu Untuk Bergabung Dengan Komunitasnya Mungkin Bisa Entah Dipakai Apa Nanti Bu Beti Yang Akan Menyampaikan Dan Yang Kedua Ada Hadiah Buku Silahkan Bu Beti Jadi Tadi Dari Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Masuk Termasuk Yang Walaupun Bu Tidak Menyebut Namanya Tapi Yang Menanyakan Soal Diabetes Soal Bayi Itu Tadi Saya Masukkan Ke Random Picker Dan Untuk Yang Memenangkan Voucher Discount 50% Untuk Mengikuti Kelas Rahasia Berjalan Alami Adalah Ibu Mariana Tanu Wijaya Kemudian Yang Mendapatkan Buku Rahasia Berjalan Alami Karangan Bapak Irmansyah Adalah Ibu Maria Ibu Mariana Dan Ibu Maria Berarti Silahkan Hubungi Kami Atau Di Nomor Tadi 0877 88 50 1144 Atau Di Nomor Radio 0818 769 161 0818 94 1187 Semoga Ini Semua Sangat membantu Kita Memperbaiki Kondisi Tubuh Kita Tidak Ada Awal Tanpa Akhir Tidak Ada Mulai Tanpa Mengakhiri Suatu Acara Karena Kita Juga Masih Harus Berkegiatan Yang Lain Semoga Ini Dapat Memberi Masukkan Ide-ide Yang Baik Untuk Para Pendengar Good People Semuanya Tentang Bagaimana Kita Melakukan Langkah Awal Nah Langkah Awal Ini Dari Cara Berjalan Kita Terima Kasih Untuk Komunitas RBA Bapak Justinus Bapak Julius Ibu Betty Yang Sudah Bergabung Dengan Kita Menyampaikan Pengetahuannya Gitu Ya Saya Kembalikan Acara Ini Kepada Pak Yusa Oke Sobat Good News Dimana Pun Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Komunitas RBA Oke Akhir Kata Kita Mohon Pamit Undur Diri Dan Jangan Lupa Untuk Bergabung Kembali Senin Yang Akan Datang Cloud Bless News Selamat Beraktitas Salam Sehat Sampai Jumpa Senin Yang Akan Datang Selamat Yang Terima kasih.